Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Menggerai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Senin 12 September 2022 Injil hari ini diambil dari Lukas Bab 7 ayat 1-10 Kita diingatkan bahwa iman dan rendah hati Membuahkan keselamatan dan kebahagiaan Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan ala kami Pujudan syukur kami haturkan kepadamu karena Lewat kesaksian iman dari sesama Kami turut diilhami Sehingga kami pun semakin percaya kepadamu Kami mohon Teguhkanlah iman kami Dan sadarkanlah kami untuk selalu rendah hati Karena kami percaya Iman dan rendah hati Membuahkan keselamatan dan kebahagiaan Tuhan utuslah Roh Kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika Setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak Masuklah Yesus ke Kapernaum Disitu ada seorang perwira Yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati Ketika mendengar tentang Yesus Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya Untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya Mereka datang kepada Yesus Dan dengan sangat mohon pertolongannya Katanya Sudah selayaknya engkau menolong dia Sebab ia mengasihi bangsa kita Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami Maka pergilah Yesus bersama mereka Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya Perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya Mengatakan kepada Yesus Tuhan janganlah bersusah-susah Sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan Tetapi katakanlah sepatah kata saja Maka hambaku akan sembuh Sebab aku pun seorang bawahan Dan di bawaku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang pergi Maka ia pergi Atau kepada yang lain datanglah Maka ia datang Dan jika aku berkata kepada hambaku Kerjakanlah ini Maka ia pun mengerjakannya Mendengar itu Heranlah Yesus akan dia Sambil berpaling kepada orang banyak Yang mengikutinya Ia berkata Aku berkata kepadamu Di Israel pun Iman sebesar itu Belum pernah ku jumpai Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah Mereka mendapati hamba yang sakit itu Sudah sehat kembali Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Iman dan rendah hati Membuahkan keselamatan dan kebahagiaan Kisah Injil hari ini Sungguh menggerakkan iman dan kepercayaan kita Seorang perwira Roma Yang bukan dari keturunan Yahudi Menyurut tua-tua Yahudi Untuk mendekati Yesus Dan meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya Menurut pengakuan para tua-tua Yahudi Ia adalah seorang perwira yang baik hati Ia selalu membantu membangun rumah ibarat Agama Yahudi Karena kebaikan hatinya Para tua-tua Yahudi Pergi mendekati Yesus Rekomendasi para tua-tua Yahudi ini Sungguh meyakinkan Yesus Karena itu Yesus pergi bersama mereka Menemui sang perwira Sewaktu Yesus sudah semakin dekat Dari rumah sang perwira Sang perwira mengirim utusannya kepada Yesus Dan katakan kepadanya Tuhan Janganlah bersusah-susah Sebab aku tidak layak menerima Tuhan Di dalam rumahku Sebab itu Aku juga menganggap diriku Tidak layak untuk datang kepadaku Tetapi katakanlah saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Dari ungkapan pikiran dan hati yang Hati sang perwira ini Bisa diketahui keadaan hatinya Dia sungguh rendah hati Dan punya iman yang sangat luar biasa kepada Yesus Ungkapan pikiran dan hatinya Dipuji Yesus Yesus heran dan berkata Di Israel pun iman sebesar itu Belum pernah kudumpai Iman dan kerendahan hati sang perwira Membuahkan kesembuhan Dan kebahagiaan Bagi sang hamba yang sakit Dan bagi keluarga sang perwira Satu ajaran bagi kita Untuk selalu rendah hati Apapun status kita Apapun latir belakang Kita harus selalu rendah hati Dan percaya kepada sesama dan Tuhan Rendah hati dan iman Akan Allah Selalu membuahkan kebahagiaan dan kesembuhan Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Ajaran Yesus Kristus hari ini Juga mau mengingatkan kita Akan relasi kita dengan sesama Secara khusus Relasi kita dengan mereka Yang bekerja untuk kita Relasi Tuhan dan hamba Pemimpin dan bawahan Majikan dan pekerja Relasi yang mau ditonjolkan Injil hari ini adalah Relasi atas dasar cinta Sang perwira Yang status sosialnya tinggi Punya relasi yang sangat baik dengan hambanya Dia sangat mencintai dan menghargai hambanya Hambanya tidak bisa menolong dirinya sendiri Ia sakit keras Hampir mati Cintanya terwujud dalam kata dan perbuatannya Ketika mendengar tentang Yesus Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya Untuk meminta agar Yesus datang dan menyembuhkan hambanya Usaha kerasnya membuahkan kebahagiaan dan kesembuhan bagi hambanya Karena kebaikan yang sangat luar biasa dari sang perwira itu Maka Yesus menjadikan sang perwira ini contoh orang Yang imannya besar Sampai saat ini Dalam perayaan Misa Kudus Ungkapan perwira menjadi jawaban untuk persiapan komunium Ya Tuhan Saya tidak pantas Engkau datang pada saya Tetapi bersabdalah Maka saya akan sembuh Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Marilah ciptakan relasi yang baik dengan sesama Karena sesungguhnya Kita semua saling membutuhkan Ciptakanlah sikap rendah hati Dalam berrelasi dengan orang lain Sikap rendah hati membuat orang lain merasa bebas Dan tidak canggung mendekatkan diri kepada kita Kita memohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus mereka yang sakit Dan segala aktivitas kita Sepanjang hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Bapak dan Ruh Kudus Terima kasih telah menonton! Terima kasih.